hai 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 guys ARP Studio tutorial sini kalau kalian masih bertanya kenapa akun shopee tiba-tiba logout sendiri apakah karena error atau karena ada yang ngehack atau emang karena sistemnya yang lagi gangguan itu sebaiknya simak video ini baik-baik Oke ada beberapa alasan mengapa akun shopee bisa keluar sendiri tanpa disadari diantaranya adalah pertama tuh masalah jaringan jadi kalau kita lihat di sini itu kan pakai wifi dan sinyalnya emang lemah kayak gini ya sebentar ini fokus hilang nah sinyalnya kalau lemah kayak gini biasanya tuh emang suka bermasalah dengan dengan si aplikasinya guys jika koneksi internet kamu bermasalah mungkin akun shopee nya juga akan keluar secara otomatis untuk menjaga keamanan akun pastikan koneksi internetnya stabil biar kuat gak mudah keputus saat menggunakan shopee kayak gini kalau yang kedua tuh aplikasinya bisa jadi yang kedaluarsa nah ini kan aplikasi shopee ketika dicari di playstore yaitu akan muncul versi yang paling baru guys shopee seperti ini ya ini aku non aktifkan kita aktifkan dulu nah ini kan minta di update nih kalau udah kedaluarsa dia tuh bakalan keluar otomatis pastikan untuk selalu meng-update versinya yang terbaru biar bisa tetap masuk ke akun gak keluar otomatis yang ketiga bisa jadi pada masalah akun ada beberapa alasan mengapa akun shopee bisa keluar secara otomatis karena masalah pada akun mungkin bisa aja akunnya udah di blokir atau di non aktifkan karena beberapa pelanggaran atau akun kamu udah di retas oleh orang lain kalau di retas tuh biasanya kamu secara sembarangan bikin password atau login pada situs web yang merupakan phishing ya atau hal lainnya kalau masalah seperti ini sebaiknya langsung hubungi customer service shopee untuk mendapatkan bantuan lalu yang keempat masalah pada perangkat ini lagi download dulu ya masalah pada perangkat tuh biasanya ada kemungkinan perangkat yang kamu pakai untuk mengakses aplikasi shopee mengalami masalah mungkin ada masalah pada sistem operasi atau aplikasi lain yang menyebabkan akun shopee keluar secara otomatis coba restart perangkat dan pastikan aplikasi shopee diinstal dengan benar dan terupdate kayak gini jadi itu tuh tergantung pada penyebabnya ada beberapa cara untuk mengatasi masalah ini guys termasuk memperbaiki masalah jaringan menginstal aplikasi terbaru ataupun menghubungi customer service shopee atau yang terakhir tuh memperbaiki masalah pada perangkat yang kalian pakai ini biasanya udah berhasil ya kalau udah seperti ini nah ini udah masuk ke aku nih jadi pastikan update selalu update kalau emang ada pembaruan dari aplikasi shopee guys